Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah SWT Nah, pagi ini kita akan melihat aktivitas Santri Putra PMDU Asan Sebelum berangkat ke madrasa dan mengawali pagi yang penuh berkah ini Santri Putra berkumpul di asrama masing-masing dan membaca Al-Quran selama 10-15 menit Guna membiasakan lisan supaya terbiasa dalam membaca Al-Quran Nah, teman-teman tau gak apa manfaat? Apa itu set? Jadi kepo nih Di antara manfaat membaca Al-Quran bila dibaca setiap hari Akan memberikan motivasi dan penyemangat bagi si pembacanya Bahkan, menurut beberapa penelitian Membaca Al-Quran sehabis maghrib dan sesudah subuh Dapat meningkatkan kecerdasan otak sampai 80% Karena disana ada pergantian dari siang ke malam dan dari malam ke siang Di samping itu, saat membaca Al-Quran ada 3 aktivitas yang kita kerjakan sekaligus Dimulai dari membaca, melihat, dan mendengar Dr. Al-Qadi melalui penelitiannya yang sangat panjang dan serius Di klinik besar Florida, Amerika Serikat Berhasil membuktikan, hanya dengan mendengar bacaan Al-Quran Seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan Dapat merasakan perubahan fisikologis yang sangat besar Wah, hebat sekali ya teman-teman Tunggu apa lagi? Ayo, mari kita sama-sama baca Al-Quran Selamat menikmati Selamat menikmati